Sekali lagi, nanti kalau saya terlempar, minta di-backup ya, karena posisi saya sedang tidak bagus ini. Baik, selamat malam kawan-kawan semua yang sudah hadir di Colloquium MFI yang pertama untuk tahun 2022, kali ini kita mau menghadirkan Mas Amin Muzakir, seorang dokter yang fresh from the oven. Jadi belum lama ini dipromosikan di STF Dreyarkara dengan mempertahankan disertasi mengenai Nancy Fraser. Nah, barangkali di antara kita sudah cukup mengenal atau baru mengenal tentang siapa Nancy Fraser, tetapi sebelum kita bicara tentang Nancy Fraser yang nanti akan diurekan lebih panjang lebar oleh Bung Amin, ada satu hal yang perlu kita angkat mengenai perdebatan feminis pada tahun 70-an yang menurut saya sangat produktif, karena inilah titik tolak bagi feminis untuk masuk ke ranah pembangunan teori feminis. Nah, dalam perdebatan itu ada dua hal yang menjadi topik perdebatan yang cukup hangat, yaitu antara mempertanyakan kategori seks dan kapital sebagai dua kategori yang di satu pihak mengatakan, ini yang dianut oleh feminis sosialis, bahwa seks dan kapital bukan kategori yang bisa disubordinasikan, dalam arti selama ini gerakan kiri, waktu itu kiri baru, yang berbasis pada teori Marx, itu mendasarkan atau membangun landasan teori bahwa seks itu disubordinasi di dalam kapital, sedemikian rupa sehingga di dalam tesis pembebasannya, dalam suatu revolusi, maka pembebasan seks berarti juga harus dilalui melalui pembebasan revolusi sosialis. Nah, ini dikritik oleh feminis yang kemudian menyatakan dirinya sebagai feminis sosialis. Sementara di sisi lain, feminis yang coba tetap bertahan dengan Marxisme, yaitu feminis Marxis, mengatakan bahwa pandangan itu salah, karena teorinya feminis sosialis hanya akan menghasilkan teori sistem ganda, di mana seks dan kapital menjadi oposisi binar, dan itu akan membingungkan baik dari segi analisis maupun revolusinya. Bagaimana revolusinya, mana yang harus dilalurkan? Revolusi seks atau revolusi kelas? Nah, menurut feminis Marxis, tidak demikian harusnya cara berpikirnya, bukan teori sistem ganda, tetapi teori unitaris, yaitu bagaimana antara seks dan kapital itu berdialektika, dan kemudian feminis sosialis, sorry, Marxis menunjukkan akar penindasan perempuan ada di dalam situs reproduksi sosial yang menyediakan tenaga kerja bagi kapital, oke, dan sebagainya. Nah, tetapi dalam perkembangannya, dengan adanya postmodernisme, termasuk juga poststrukturalis, perdebatan ini hilang, perdebatan feminis ini, dan sebenarnya kita kehilangan satu acuan berkaitan dengan seks dan kapital, dan feminis postmodernis, kemudian mereduksi problem-problem ini menjadi sistem diskursif. Nah, sehingga sekali lagi, begitu sampai di Indonesia, apa yang kita pahami semakin tumpang tindih tidak jelas di mana batasan antara, di mana posisi antara problem seks dan kapital. Nah, saya akan mempersilahkan Bung Amin untuk menjelaskan salah satu pemikir filsuf perempuan, Nancy Fraser, yang coba akan mengurai lagi perdebatan tahun 70-an ini mengenai seks dan kapital. Dan di situ, Fraser punya kritik juga terhadap gerakan feminis, pasca modernisme, pasca strukturalis, maupun yang juga liberal, berkaitan dengan apa yang dicapai oleh perjuangan feminis. Lebih jauh untuk mengurekannya, saya persilakan kepada Mas Amin, Bung Amin, untuk menjelaskan apa tesis-tesis Nancy Fraser yang disebut Bung Amin sebagai pemikiran feminist kritis. Di mana posisi kritisnya dalam konteks feminisme di sini. Silakan Bung Amin, waktu 50 menit untuk Anda, dan sudah itu kita akan buka diskusi. mau tampilin bahan presentasi sendiri atau akan dibantu oleh? Saya sendiri. Lama sekali 50 menit. Yang 40 menit bolehlah. 40 sampai 50, jangan ditawar, sudah ketentuan. Terima kasih. Saya coba share dulu ya. Bipuat full? Bisa enggak? Sudah ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bapak-Ibu semua. Terima kasih saya diundang ke forum yang sangat terhormat ini. Sungguhnya saya sudah mau menghindar sejenak ya dari pembicaraan filsafat kayak gini, karena capek sekali ini. Sudah bertahun-tahun menggumuli. isu yang awalnya tidak saya sangka akan sampai kepada isu ini ya. Jadi ketika saya memulai riset mengenai Nancy Fraser tahun 2015, itu saya awalnya fokus pada isu keadilan. Jadi saya membaca apa itu keadilan, bagaimana perdebatannya, dan sebagainya. Namun, kemudian saya membaca hampir seluruh karya-karya Fraser, juga buku-buku yang terkait dengannya, maka ya, mau tidak mau saya harus masuk ke fondasi pemikirannya, yaitu feminisme. Jadi secara agak terpaksa. Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun-tahun terakhir riset, 2019-2020, saya akhirnya mau tidak mau harus mengkaji feminisme. Suatu yang tidak saya duga. Jadi kalau Anda semua membaca proposal alat saya, tidak ada satu pun menikiminisme sebenarnya. Jadi memang inilah seni dari riset. Kadang-kadang kita menemukan gelokan itu di tengah-tengah perjalanan. Dan kita kalau mau tuntas ya harus diikuti. Baik. Tadi Mbak Yuyut telah menjelaskan dengan cukup baik, dengan sangat baik, dan saya kira telah selesai dirusi kita mengenai Nancy Fraser. Jadi saya hanya, ini sebenarnya bahan presiden saya waktu kemarin tujuan promosi S3. Saya tidak sempat lagi membaca, saya tidak sempat lagi membuat PowerPoint yang baru. Jadi semoga ini masih cukup menarik untuk diperbincangkan pada malam ini. Baik. Sebagai mana tadi disampaikan oleh Mbak Yuyut, saya ingin pertama-tama mulai dari latar belakang. Kenapa kita penting untuk membicarakan Nancy Fraser. Jadi harus diingat bahwa secara intelektual memang ada satu kondisi di mana kita membutuhkan sebuah kritik terhadap baik kapitalisme, maupun terhadap isu-isu dalam feminisme. Yang itu dalam konteks sekarang, hari ini itu terpisah memang. Jadi satu pihak ada para kritikus kapitalisme, para marsis, orang-orang kiri, yang mengkritik bagaimana oligarki itu mengekulitasi masyarakat, dan seterusnya. Di selain ada para feminis, yang mempunyai darah feminis liberal, atau radikal, atau eksistensialis, yang terus-menerus memperjuangkan perjuangan setaraan gender. Nah, kalau kita perhatikan secara lebih seksama, 200 ini sebenarnya tidak saling ketemu. Terutama dalam konteks pasca tahun 80-an. Tadi Mbak Yud telah menjelaskan, sampai tahun 70-an terutama, sebagai bagian dari gerakan sosial baru, atau kiri baru pada masa itu, yang tumbuh paca pergolakan mahasiswa tahun 60-an, itu masih adalah interaksi di antara para feminis, dan para kelompok-kelompok kiri gitu. Tapi terutama secara 80-an, sejak liberalisme menjadi modus baru ekonomi politik, seperti itu hampir tenggelam. Jadi orang-orang kiri di pinggiran, ngomong dengan dirinya sendiri, terus kelompok-kelompok feminis pun demikian. Nah, kondisi inilah yang sesungguhnya mau dibaca, mau kita kritisi, dan mau dicoba diberi semacam alternatif pemikiran oleh Nansi Fraser. Nansi ini sebelum saya lanjut lebih jauh, adalah seorang pengajar filsafat dan politik, dan political teori di New School of Social Research di New York, sebuah kampus pasar sarjana, yang awalnya itu didirikan oleh para eksile, eksile, apa namanya, Frankfurt School di Amerika Serikat. Mereka dulu lari dari Eropa di zaman Nazi, lalu mereka beberapa mendirikan sekolah pasar sarjana di tengah-tengah kota New York. Umumnya, kalau bukan semua orang-orang Yahudi, dan kiri gitu ya, tapi dengan berbagai macam background disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Nah, Nansi ini adalah bagian dari itu yang berusaha untuk mencoba untuk menelarkan sebuah pemikiran yang mau menggabungkan kembali, atau mengintegrasi kembali antara kritik kapitalisme dan kritik gender. Nah, tapi bukan hanya terhadap kelompok-kelompok di dalam feminisme, Fraser pun berusaha untuk memahami kapitalisme secara lebih luas ya. Jadi di buku terakhirnya, itu kapitalisme judulnya, apa namanya, dia bersama sejawatnya si, siapa namanya, lupa saya, itu mendiskusikan ulang apa itu kapitalisme ya, sebagai sesuatu yang bukan sekadar ekonomi. Jadi menurut dia, lebih dari ekonomi, kapitalisme itu adalah sebuah tetan sosial yang terlembagakan, yang terbagi atas latar depan, atau faktor produksi, dan latar belakang. Nah, yang menarik ini ya, jadi kalau para pemikir kiri yang lain umumnya membagi teorinya atas suprastruktur dan infrastruktur ya, atas bawah itu, kalau Fraser ini membaginya depan belakang ya, jadi, apa namanya, di depan itu adalah faktor produksi kapitalisme, ekonomi, dan seterusnya, produksi, sebenarnya di belakang adalah faktor reproduksi. Yang selama ini, kata Nancy, hampir semua ulasan mengenai kapitalisme selalu berfokus pada latar depan, ngomong tentang faktor produksi, dan seterusnya. Padahal, menurut dia, kontradiksi dan kris kapitalisme terjadi ketika latar depan, mengeksportasi dan mengapropiasi latar belakang. Dalam hal ini, gender, dan kemudian feminisme, itu dijadikan legitimasi bagi ekonomi depan. Jadi, kalau kita baca beberapa hitratul terakhir mengenai feminisme, saya kira Nancy ini adalah bagian dari para atur visi yang mau merumuskan ulang apa itu social reproduction teori, teori reproduksi sosial, yang selama ini memang agak terabaikan dalam perbicaraan kelompok-kelompok kiri itu sendiri. Dan seperti tadi saya bilang di bagian awal, bahwa keterpisahan antara kritik kapitalisme dan gender, situasikan secara historis oleh pergeseran dari kapitalisme yang dikeluarkan negara atau liberal kapitalisme ke kapitalisme neoliberal. Itu kurang lebih ini ya, latar belakang atau konteks besar dari pemikiran Nancy Fraser. Saya sendiri mengumpulkan seluruh pemikiran Fraser yang terbit dari awal tahun 80-an, pertengah tahun 80-an hingga 2002 bahkan, 2001 ya, sorry maaf, 2021. Jadi memang ada priorisasi, ada priorisasi, secara umum, secara umum, dia dibagi, kalau kita melihat literatur, karya-karya Fraser itu, beberapa pengat membaginya ke dalam tiga, ke dalam tiga priorisasi. pada fase pertama, tahun 80-an, dia fokus pada perdebatan mengenai relasi antara feminisme dan kosmodernisme, dia berusaha untuk mempertemukan gegasan Habermas, terutama, dan Michelle Foucault. Jadi meneruskan, ada yang meneruskan perdebatan di tahun 70-an atau sebelumnya mengenai unhappy marriage antara feminisme dan apa namanya, sosialisme, sosialisme, kemudian si Nancy pada tahun depan, masih masih melanjutkan diskusi tersebut, tapi dengan memperhadapkan antara feminisme dan postmodernisme. Yang bagi dia, kedua-duanya bisa dipertemukan. Jadi melalui Habermas, seorang pemikir teori kritis Frankfurt School yang paling terkembang, dia berusaha untuk menyelamatkan aspek-aspek, kita bisa bilang aspek-aspek deontologis dari arus ini, yang sepatu lebih normatif. Tapi kemudian dari Foucault, dia berusaha untuk meminjam terutama analisis tentang kekuasaan, yang menurut dia itu memang tidak tersedia dalam Habermas dan para pemikir di kubu yang sepatu lebih deontologi. Jadi berusaha untuk menggabungkan dua the best mind dari dua arus ini, berusaha untuk merumuskan itu. Nah, pada fase kedua tahun-tahun 90-an hingga tahun 2000-an, dia berusaha masuk ke isu yang sepintas, itu memang tidak ada kaitannya langsung dengan isu feminis, yaitu sukat adilannya. Jadi ketika saya pertama kali tadi saya cerita mulai riset mengenai saya masuk ke literatur Fraser di fase kedua sebenarnya. Didebat dia dengan Axel Honet dan segala macam itu, itu adalah fase kedua. Dia memperdebatkan sama sebenarnya antara terpisahan antara katakanlah analisis politik ekonomi dan analisis wacana yang berdampak pada terpisahan antara paradigma keadilan redistribusi dan rekognisi. Nah, itu fase ketiga itu sama dimulai sejak krisis kapitalisme finansial, terutama di negara-negara barat 2008-2008 sampai sekarang. Itu dia beralih atau mengembangkan pembicaraannya dari keadilan dalam konteks negara-bangsa ke isu keadilan yang sifatnya lebih global tapi juga dengan satu pendekatan yang radikal. Jadi, kalau saya bisa bilang semakin tua dia semakin radikal, semakin kiri. Jadi, di fase-fase awal dia masih bermain-main dengan fuko, dengan tradisi-tradisi post-strukturalisme. Tapi, kemudian di fase ketiga dia kembali ke tradisi besar marxisme tapi juga berusaha untuk meninjau ulang karya-karya seperti Karl Polanyi juga Gramsci. Jadi, semakin radikal dan apa namanya kalau saya bilang maka aspek aspek kritisnya itu kalau kita mengacu pada kritis dalam marxisme itu semakin terlihatan dalam fase ketiga atau fase terakhir dari pemikirannya si Preser. Namun, saya tidak akan mengkaji Preser secara historis seperti itu. Jadi, saya kemudian memutuskan untuk mengkaji secara lebih tematis. Jadi, saya kemudian mengkaji Preser ke dalam tiga tema besar yaitu tentang keadilan yang itu terutama didasarkan pada karya-karya dia pada tahun-tahun 90-an 2000-an sampai 2000-an akhir, 2000-an pertengahan. Yang kedua, saya mengkaji tema mengenai ruang publik yang itu muncul terutama di fase-fase di fase akhir di bagian kedua fase-fase akhir. Jadi, dia mengkritik penggunaan ruang publik Habermas yang berjalan macam-macam. Yang ketiga, saya mengkaji tema mengenai negara kesejahteraan. Nah, tema ini sebenarnya telah muncul sejak awal. sejak dia berusaha untuk bermain-main dengan full call dia telah mencoba untuk mendiskusikan soal Weper State. Tapi agak terjedah oleh diskusi mengenai keadilan. Tapi di bagian di periode akhir, di tahun-tahun 2000-an akhir sampai sekarang, dia malah kembali untuk menyuguhkan sebuah diskusi tentang kemungkinan kemungkinan apa namanya atau alternatif bagaimana kita memikirkan negara kesejahteraan dalam sosial yang baru sama sekali. Itu kurang lebih tiga tema yang saya kaji dalam sendi ini. Jadi saya akan membahas secara satu persatu apa itu semua. Pertama, critical teori. Eh maaf, critical feminism. Ini istilah yang sebenarnya tidak lazim. Jadi dalam literatur umumnya orang menggunakan istilah critical feminist teori. jadi waktu saya ujian itu saya ditanya oleh beberapa penguji dari mana Anda menggunakan istilah tersebut. Saya bilang ini istilah saya sendiri. Memang ada beberapa penulis tapi menggunakan istilah teori feminismo kritis. Saya buang kata teorinya, saya ambil kritiso feminism. Tapi sebenarnya mengacu pada pengertian yang kurang lebih sama bahwa ini adalah sebuah arus yang merupakan pertemuan dari dua arus besar. Pertama adalah feminisme sosialis atau feminisme marxis. Yang kedua adalah critical teori. Terutama mazal frankfurt. Jadi dua arus ini bertemu pada beberapa pemikir diantaranya adalah Nancy Fraser. Dari arus pertama sosialis feminis tadi Mbak Yud telah bercerita bagaimana perdebatan di kalangan mereka. Di generasi pertama kalau kita ngomong feminisme ini kan rumit karena dia juga selain dibagi atas dasar ideologi atau perspektif tapi juga atas dasar waktu. Jadi kita tahu pada gelombang pertama itu 19 sampai awal ke 20 muncul nama-nama para pemikir perempuan yang bisa dikatakan sebagai pemikir awal dari sosialis feminis seperti Clara Zetkin atau Alexandra Kolonta dan sebagainya mereka umumnya adalah bagian dari partai komunis di Rusia di Soviet atau partai SOSDEM di Jerman SDP jadi mereka adalah bagian dari partai politik partai politik laki-laki tapi mereka adalah saya perempuannya namun yang kemudian menjadi lebih lebih seru adalah pada gelombang kedua kita tahu pasca perang dunia muncul satu arus baru 60-an terutama lahir dari gerakan apa namanya gerakan sosial yang perjuangkan sipir right macam-macam itu ada kelompok kiri baru ada kelompok mahasiswa ada kelompok anti tim halis dan macam-macam dari 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 setelah muncul juga adalah kelompok feminis yang sebagian berasal dari kelompok kiri nah secara teoretis mereka menguruskan sejauh mana kemungkinan penggunaan penggunaan teori-teori kelas dan teori-teori gender secara bersamaan dan satu kebuntuan jadi tadi dikatakan oleh Mbak Mbak Yud ada satu kelompok yang mengatakan bahwa ini bisa digabungkan tapi dengan satu sense yang subordinatif artinya teori kita disubordinasikan ke dalam teori kelas atau sama sekali terpisah jadi binair debat ini kelihatannya terputus ketika tahun-tahun 80-an muncul arus baru serintelektual muncul postmodernisme muncul cultural studies macam-macam dimana tantangannya bukan lagi mendialogkan antara feminisme dan sosialisme karena sosialisme kemudian dianggap telah bangkrut serintelektual tapi terutama dengan teoritori kultural jadi neoliberalisme ini kan sering kalian dipahami sebagai ideologi yang lahir dari para pemikir ekonomi kanan padahal seungguhnya juga para pemikir kebudayaan para pemikir sosial juga ikut berkontribusi dalam dalam menciptakan fondasi fondasi intelektual yang kokoh terhadap apa itu neoliberalisme dalam hal ini ada debat yang panjang di kalangan ini di kalangan feminisme menurut sejauh mana feminisme bisa berdialog dengan postmodernisme dan saya kira dibanding perdebatan antara feminisme dan sosialisme maka perdebat antara feminisme dan postmodernisme itu lebih berhasil artinya kelompok feminis itu memang sangat merasa sangat terbantu dengan adanya postmodernisme karena sama-sama berangkat dari asumsi keberbedaan jadi berbeda dengan marxisme yang secara ontologis berangkat dari satu pemahaman yang monistik terhadap masyarakat nah sebaliknya kelompok pemikiran postmodernisme itu atau postmodernisme itu kan berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat itu sangat beragam dan berbasis pada identitas dalam hal ini kemudian gender dipahami bukan lagi sebagai kelas seperti perdebatan di era sebelumnya tapi sebagai identitas nah dalam konteks ini kemudian si siapa namanya ini preser datang dia menulis disertasi mengenai postmodernisme di New York dan dia melihat ada masalah dengan penerimaan feminisme terhadap postmodernisme tersebut menurut dia selain analisis mengenai power yang dimensi kukos seungguhnya postmodernisme bisa melemahkan perjualan kelompok feminis karena tidak menurunkan sebuah orientasi normatif mengenai emansipasi jadi digunakan sebagai analis sosial itu memang berguna karena mampu menjelaskan detail antropologis detail etnografis dan historis tapi ketika ditarik ke satu teori perjuangan maka dia seperti kehilangan orientasi nah tapi juga si Fresher menyadari bahwa perdebatan perdebatan apa namanya feminisme dan socialisme di arah itu sangat kering sangat ahistoris dan sangat barat sentris hampir tidak mengakomodasi perspektif pengalaman perempuan masyarakat di luar barat apalagi dalam konteks di dalam konteks masyarakat atau perempuan berbasis agama misalkan itu hampir tidak dilihat jadi kalau kalau anda semua membaca literatur di kelompok-kelompok feminis sosialis itu sampai saat tahun-tahun 70-an itu hampir tidak ada seorang agama agama ya seperti dianggap oleh para pemikir kiri lainnya dianggap ya itu adalah sesuatu yang tidak hanya dianggap akan mengalami privatisasi tapi juga akan dianggap seperti sebuah candu nah tapi itu jadi Nancy berusaha masuk ke situ dengan berusaha untuk mendialogkan antara arus sosialis feminis dan posmodernisme akan tetapi dari sisi lain Nancy juga adalah seorang pemikir kritikal teori masyarakat frankfurt generasi ketiga jadi saya bilang ada berapa figur penting ya Pak Cahabermas yang kita bisa katakan sebagai kritikal teoris ini selain Nancy ada Selben Habib kebetulan saya nulis tesis mengenai dia juga Axel Honet seorang filsuf terkemuka sekarang saya kira dari Jerman yang menuruskan apa namanya tradisi berpikir frankfurt sepuluh dan beberapa yang lain ada Ami Allen macam-macam yang menarik adalah kita tahu kritikal ini adalah sebuah aliran pemikiran yang sangat penting dalam filsafat dalam sosial pertama kita mengenal Adorno Hokemer dan seterusnya yang berusaha untuk mengkritik rasio instrumental pencerahan kemudian dianggap gagal karena hanya berujung pada semacam utopia dan sejenisnya lalu muncul gelasih kedua Habermas kita tahu dengan kritik kemudian kritik rasio diskursif jadi berangkat dari gelasih pertama kemudian Habermas merumuskan banyak sekali teori mengenai bagaimana beradapan dengan demokrasi kemudian juga dengan pasar bebas dan pada Habermas saya kira kritikatoris sudah dianggap kehilangan corak kritis dalam pengertian kiri makanya kemudian alih-alih dianggap sebagai kiri Habermas lebih dianggap sebagai seorang pemikir liberal nah si Nancy ini berangkat juga Ben Habib diisi yang lain berangkat dari Habermas dia berusaha untuk menyelamakan beberapa argumen dari Habermas yang menurut dia sangat penting dan relevan bagi feminisme seperti etika diskursus kemudian seperti kritik komunikasi dan seterusnya tapi dia menunjukkan ada kelemahan dasar pada Habermas itu yaitu selain dia mengabaikan kritik political economy yang memang menjadi pokok dalam tradisi kiri juga dia dianggap abe terhadap isu gender jadi generasi ketiga perangkut school ini ini menarik jadi beberapa generanya adalah perempuan kalau dari sebelumnya kan seluruhnya itu laki-laki generasi pertama generasi kedua itu laki-laki semua kulit putih semua kulit putih semua laki-laki semua dan sekuler semua nah generasi ketiga ini meskipun masih sekuler semua tapi berusaha untuk lebih menangkap isu keberagaman kultural juga soal-soal gender jadi ini menarik jadi ini present ini berangkat dari dua arus ini dari arus sosialis feminis yang berusaha untuk merespon berbagai macam tantangan intelektual di zamannya tapi juga berangkat dari tradisi kritikal teori Frankfurt School yang berusaha untuk menggunakan beberapa dengan dengan isu-isu keberagaman kultural dan isu-isu gender di kurang lebih itulah kurang lebih apa namanya intelektual konteks dari si Fraser ini saya lanjutkan dari latar belakang kemudian dia merumuskan apa itu keadilan dalam hal ini dia punya mitra tanding yang sangat hebat yang juga sama-sama bagian dari Frankfurt School saya kira beberapa pertemuan kita yang lalu membahas panjang lebar mengenai siapa ini Axel Honit jadi dalam satu buku lumayan tipis jadi dia mendebat si Honit kemudian Honit memberikan tanggapan terhadap Fraser yang kurang lebih intinya di debat tersebut si Fraser itu memperlihatkan adanya masalah dengan paradigma keadilan yang keadilan pada masa sekarang maksudnya pada tahun-tahun 90-an 2000-an awal yang bagi dia itu mengalami perpecahan mengalami apa namanya mengalami mengalami perpecahan antara apa yang disebut paradigma keadilan redistribusi dan paradigma keadilan rekognisi sebelumnya kata dia keadilan itu adalah tentang bagaimana membagi harta atau sumber daya di antara warga negara tapi sejak tahun 80-an keadilan itu selalu diarahkan secara intelektual untuk membahas apa yang harus diakui identitas gender agama seksualitas hingga kedaerahan bagi Fraser ini sesuatu yang bermasalah karena dalam hal ini kecenderungan utama dalam paradigma keadilan rekognisi yang juga dianut oleh sebagian para feminis para aktivis sosial para akademisi sampai para kebijakan adalah karena mereka bertumpu pada pemahaman mengenai keadilan yang hanya berbasis pada identitas yang semata bersifat kultural jadi ini adalah bagian dari ini kritik dia terhadap kecenderungan kulturisasi teori-teori sosial dan berpisah politik jadi semuanya dipahami secara bahwa masalahnya itu ada pada ketidakmampuan kita dalam mengakui menanggapi keberagaman kultural entah itu gender entah itu etnis entah itu agama entah itu macam-macam yang secara politik itu misalkan diwujudkan dalam kebijakan multiculturalisme jadi tersebutnya sangat kritis pada multiculturalisme karena bagi dia ini satu paradigma kebijakan yang berbasis pada identitas politik seolah-olah misalkan ada satu kelompok yang benar-benar ekslusif sebagai imigran muslim sebuah kota tertentu di negara-negara barat yang harus dilindungi kemudian harus diakui oleh negara tanpa melihat bahwa masalahnya sesungguhnya bukan karena mereka punya identitas yang berbeda jadi dia mencoba untuk melihatnya bahwa masalahnya justru pada adanya deprivasi atau dislokasi sosial karena status mereka jadi dia mengalihkan atau dia berusaha untuk mengatakan bahwa masalahnya itu bukan sekadar mereka itu punya identitas berbeda tapi mereka itu mempunyai status sosial yang 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 terpinggirkan jadi ketika dia memahami secara lebih konkret ketika dia mengarahkan masalahnya pada masalah misalnya masalah apa namanya ini imigran perempuan misalkan imigran perempuan dari negara muslim misalkan yang bekerja di Eropa atau Amerika Serikat itu mereka pertama-tama adalah bukan karena mereka muslim kemudian mereka harus dilakukan mereka harus dilakukan tapi pertama-tama mereka adalah adalah individu yang mengalami dislokasi juga dia privis sosial sehingga mereka tidak punya akses pada keadilan bagi dia itu adalah pokok jadi kemudian dia mengalihkan fokus analisinya pada status sosial pada status jadi pertama-tama itu adalah pokok dalam melihat bagaimana seorang atau sebuah kelompok dilihat dalam analisi sosial jadi ini implikasinya panjang terutama kalau kita nanti mau masuk ke hal-hal lebih konkret di Indonesia misalkan soal toleransi dia dia sepakat tapi dia bukan toleransi dalam kegiatan kultural sebab kalau hanya berusaha untuk jadi dia bilang itu ada sebab pendekatan yang terlalu psikologis sedikit hanya mengandalkan satu apa ya satu pandangan bahwa masalahnya ada pada tidak mampuan psikologis kita menerima keberbedaan pada mentalitas kita sebagai orang prioritas maka kita kemudian diminta untuk menerima yang prioritas nah bagaimana itu sesuatu yang terlalu subjektif dan terlalu elusif sehingga kemudian tidak mampu menjadi fondasi bagi perjuangan emansipasi dalam berkembangannya kemudian dia meneruskan pembahasan pada siapa siapa yang sesungguhnya yang harus kita bela dalam keadilan ini gitu pada teori-teori keadilan sebelumnya itu sudah diandaikan bahwa adil itu adalah adil bagi warga negara jadi sampai tahun 80-an misalkan bahkan sampai Rawls di teori of justice itu dia berpikir bahwa subjek keadilan itu adalah warga negara warga negara tertentu maka akibatnya mereka yang tidak dikategorisasikan subjek warga negara itu terlepas dari lensa keadilan nah ini bagian dari debat kalau kita baca literatur terutama di bidang HI politika internasional dan seterusnya mengenai menari cost komputer dan tapah dan seterusnya nasi masuk ke situ dia membawa teori-teori ke dalam perbincangan itu dan memperlihatkan bahwa teori-teori keadilan yang selama ini selama ini berkembang itu sangat aktif dan tidak meng-cover para pekerja imigran tanpa dokumen, para pencari swaka, kemudian para pengungsi, dan seterusnya. Ini secara normatif ada debat, kalau Anda punya background HI, terutama debat mengenai prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam menjustifikasi subjek keadilan, ada prinsip all affected principle, and all subjective principle. Ini nanti kita inilahin. Tapi intinya, dia berusaha untuk memperlihatkan bahwa dan dalam hal ini, feminisme, dia berusaha untuk membawa feminisme juga ke dalam debat seperti ini. Jadi menurut dia, feminisme juga harus masuk ke dalam isu-isu ini, isu-isu global politik, global justice. Dimana di situ, dia memperlihatkan adanya ketimpangan yang sedemikian dalam, antara negara utara yang kaya, dan negara-negara selatan yang miskin, atau negara-negara bekas koloni, Eropa, Amerika, dan negara-negara Afrika, Asia-Afrika, dan negara-negara mantan kolonial. Eropa, dan terutama Amerika Serikat. Itu pertama yang saya bahas di studi ini. Kemudian, ruang publik. Ini terutama dalam bagian ini, saya membahas bagaimana si Fraser ini mengkritisi Habermas. Habermas yang terbitu tahun 1962 itu, yang merupakan habilitasi Habermas di Jerman itu, yang saya kira sekarang mungkin adalah buku yang paling sering dikutip kalau orang membicarakan ruang publik. Itu dikritik sama si Fraser. Dia mengajukan empat kritik. Misalkan, pertama, dianggap itu secara berangkat dari pengandaian yang melupakan soal sosial inequality. Kemudian yang kedua, itu mengandaikan bahwa ada distingsi yang jelas antara publik dan privat, kemudian mengandalkan adanya pemisahan yang tegas antara masyarakat sipil dan negara. Kemudian dia mengkritisi pandangan dia mengenai publik. Seolah-olah itu ada sebuah suatu yang tunggal. Nah, dia kemudian menggunakan si Gatris Kivak itu sama seorang ahli teori kritik sastra namanya. Lupa saya namanya. Dia merumuskan konsepsi publik tandingan subaltern. Yang kira-kira dia memperlihatkan bahwa dibutuhkan sebuah perangkat teoretis baru agar kita pada tataran baik, pada tataran empiris, mampu melihat keberagaman publik, termasuk di situ ada perempuan, ada anak kecil, ada imigran, ada kelompok-kelompok agama, dan seterusnya. Tapi juga salah normatif, itu bisa memberikan satu panduan bagi para juang, para aktivis, para filsuf, para akademisi, masyarakat secara umum untuk mengubah itu semua. Nah, itu kemudian yang terakhir mengenai negara kesejahteraan. Ini tema yang saya kira mungkin di Indonesia terutama itu hampir nggak disentuh oleh para peminis. Jadi tentang dia melihat atau mengkritisi dikotomi yang keliru antara breadwinner, kecerinapkah, dan pengasuh, dan caregiver. Ini sebuah dikotomi yang cukup lama yang telah mempengaruhi hampir seluruh paradigma kebijakan, termasuk dalam negara kesejahteraan. Jadi dia cerita di Amerika Serikat itu bagaimana santunan itu, santunan terhadap publik itu berangkat reasumsi yang dikotomis mengenai laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh anak dan keluarga. Nah, ini bermasalah karena sesungguhnya pada tetaran empiris, faktual, sudah nggak bisa lagi digunakan. Karena sesungguhnya, ternyatanya di masyarakat sekarang ya, baik laki-laki mempengaruhi perempuan itu sudah sama-sama mencari nafkah, juga sama-sama mengasuh anak. Jadi dia bilang secara sosiologis, secara empiris, ini sesuatu yang dapat kita pertahankan dan membutuhkan sebuah terutasi baru. Nah, dia menerakan sebuah konsep namanya itu universal caregiver. Jadi, kata dia, ini sebuah konsep yang mungkin dianggap utopis, itu bagaimana menarik kembali laki-laki dalam praktik kepengasuhan, yang selama ini dianggap hanya bagian dari kehidupan privat perempuan. Dan ini mesti diimplementasikan dalam kebijakan juga, bukan sekadar teori, tapi juga bagian dari kebijakan. Makanya dia menunjukkan beberapa kebijakan di negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat, Eropa Utara, mengenai bagaimana bahwa laki-laki mempunyai perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama misalkan terhadap struktur pekerjaan yang memungkinkan mereka bisa bersama-sama merawat anak, baik di rumah maupun di luar rumah. Dari sini kemudian Fresen meneruskan analisisnya, dia menggunakan pola mengenai, apa itu namanya, mengenai perpecahan antara paradigma marketisasi dan paradigma ini, paradigma sosial, yang mengapa masyarakat itu adalah sebuah topik yang secara sosial itu terintegrasi. Nah, itu kurang lebih yang ini, yang saya gali dari nasibnya. Cuma yang penting bagi kita adalah ini. Jadi, pada hampir satu per tiga dari studi saya, saya lebih membahas relevasi bagi Indonesia. Itu yang memang diminta oleh Romo Maggi sebagai promotor. Jadi, kata dia, ya buat apa itu teori-teori sopaya itu kalau nggak bisa diterangkan dan nggak bisa menjadi satu perspektif yang bisa diterima oleh publik ini. Nah, dari diskusi tadi, kemudian saya merumuskan tiga isu, mengapa Fresen ini penting bagi Indonesia. Pertama begini, diskusi dia mengenai keadilan tadi, saya cerita mengenai paradigma politik, keadilan dan distribusi, rekognisi dan representasi yang terakhir, saya akan lupa. Itu membantu kita dalam memahami soal-soal keluarga negaraan. Jadi, saya menjelaskan bagaimana, dan ini sudah mulai ya, beberapa peneliti sosial, seperti si siapa namanya ini, jadi pengklinkan, macam-macam itu, itu telah berusaha untuk melihat bahwa keluarga negaraan itu adalah sesuatu yang kompleks, yang terdiri paling tidak dari isu mengenai hak, yang itu berkait dengan soal redistribusi, juga soal identitas, yang itu berkait dengan soal rekognisi, dan soal partisipasi, atau representasi. Jadi, saya menjelaskan bagaimana kerangka-kerangka keadilan Fresen itu bisa digunakan, baik oleh para peliti sosial, maupun juga para pemangku kebijakan, dalam merumuskan apa itu keluarga negaraan, secara lebih kompleks, secara lebih berlapis-lapis, dan sehingga bisa menyentuh realitas yang lebih luas di Indonesia. Yang kedua, konsepsi ruang publik subartan tadi, itu meskipun Fraser tidak secara langsung menunjuk pada realitas mengenai masyarakat religius, tapi saya kira, saya beragam bahwa itu cukup relevan, dan saya kira bisa dikembangkan untuk memahami apa yang saya sebut sebagai fenomena Islamik Feminism, atau Feminism Islam. Jadi, isu ini kan menjadi sangat krusial di Indonesia sekarang. Kita tahu di Indonesia ini, sebuah negara yang sangat religius, di mana aspirasi keagamaan sedemikian kuat di masyarakat, itu, Feminisme ini kan suatu yang dianggap ini, dianggap bagian dari barat. Makanya ditentang. Nah, tapi, saya menunjukkan lewat beberapa literatur yang tersedia, juga refleksi dari pengalaman saya sendiri, pengalaman sebagai peneliti, juga literatur yang saya publikasikan, bahwa konsepsi ini bisa, tidak hanya menerangi, tapi juga bisa memberikan semacam kritik kepada aspirasi Feminism Islam. Ini adalah sebuah arus di negara-negara muslim, terutama, yang berusaha untuk mendialogkan antara Feminism dan Islam. Di Indonesia, saya merujuk banyak sekali, ada banyak literatur, sejak tahun 90-an saya kira, ada banyak usaha untuk memperlihatkan adanya konvergensi atau pertautan antara Islam dan Feminism. Yang itu menariknya, itu juga banyak dilakukan oleh para ulama laki-laki. Jadi, banyak sekali karya-karya dari mulai, misalkan saya merujuk karya-karya seperti, pada periode awal itu ada karya-karya Mas Tara Farid Maskudi, kemudian ada Safiq Hashim, yang belakangan ada Fakih Abdul Qadir, macam-macam. Ada banyak sekali. Itu juga karya-karya seperti, musdah mulia, banyak sekali. Itu kan berusaha untuk melihat, ini ya, apa yang tadi saya bilang, kemungkinan dialog antara Islam dan Feminism. Tapi, saya melihat bahwa, arus ini adalah arus yang, kalau menggunakan bahasa presi itu, arus yang melulu bersandar pada isu rekognisi. Jadi, para pemikir tadi itu, para pemikir Islam dan Feminism itu, berusaha untuk menggali dasar-dasar dalam agama, dari Al-Quran, dari hadis, macam-macam, untuk menjustifikasi mengenai pentingnya kestaraan gender. Nah, itu sesuatu yang penting dan memang relevan, karena kita hidup di negara yang religius, di mana tentu saja bahasa-bahasa agama dibutuhkan, untuk menjelaskan juga untuk menggerakkan orang. Tapi, kemudian mereka mengabaikan isu, struktural. Jadi, hampir tidak ada pembahasan yang memadai, mengenai, misalkan, ketimbangan sosial, penyingkiran struktural, dalam bahasan-bahasan, di kalangan Muslim Feminis ini. Jadi, saya kemudian menyarankan dengan preser ini, bisa menggali lebih dalam, isu-isu politikal ekonomi, isu-isu, juga isu-isu ekologi. Jadi, ini hampir isu yang tidak dimasuki oleh para pemikir Muslim. Jadi, para pemikir Muslim ini kan mungkin karena arus liberalisasi, atau arusnya liberalisasi. Itu terfokus pada bagaimana memberikan justifikasi tekstual, justifikasi keagamaan terhadap, ini masuknya apa namanya, fenomena keberagaman kultural, juga sebenarnya seluruhnya secara samar-samar ya, pasar bebas gitu. Suatu yang hampir tidak dilihat secara baik ya oleh para pemikir ini. Ayat terakhir ini soal ini, soal kesejahteraan ya. Jadi, saya memberi contoh begini, secara lebih jelas di karya saya itu. Jadi, mengapa para pemikir Indonesia itu sangat solid ya ketika menghadapi isu misalkan seksual harassment gitu ya. penting dan sangat harus kita dukung gitu ya. Tapi hampir tidak punya suara yang cukup ketika menghadapi isu mengenai PRT misalkan. Jadi, kalau kita lihat di media itu kemarin itu kan ada dua isu segelahnya. Ada isu RUPKS dan Permendikbud gitu. Ramai sekali. Di sini lain ada undang-undang RUU ya, mengenai perlindungan ART. Yang pertama itu kan heboh sekali ya. Yang kedua itu nyaris tidak dibahas orang. Termasuk oleh para feminis. Padahal itu menyangkut ribuan bahkan kejutaan. Jutaan perempuan yang kerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan, sebagai pekerja domestik gitu. Nah, barangkali apa yang disampaikan oleh Preser di awal itu tadi ya, bahwa ada pergisian orientasi ya, di kalangan para feminis, yang melulu berbicara dalam pengertian kritik watana, itu kemudian semacam membutakan ya, membutakan pandangan mereka terhadap isu-isu keadilan political economy. Bukan mereka tidak sadar, tapi karena orientasinya itu hanya pada masalah-masalah yang bersifat kultural dan individual sesungguhnya ya, maka satu pandangan, satu suara yang sifatnya lebih kritis pada masalah-masalah setulah menjadi kurang terdengar. Dan itu sesungguhnya, kalau kita menggunakan kata-kata Preser itu sesungguhnya hanya menguntungkan para perempuan, atau kita semua laki-laki juga, kelas menengah dan elit gitu ya. Jadi, kemudian mengapa dia secara galak, mengatakan bahwa feminism itu adalah handmade of capitalism, karena seungguhnya kegasan-kegasan feminisme itu digunakan ya, diresignifikasi dia bilang, oleh kekuatan-kekuatan ekonomi pasar bebas untuk melegitimasi dirinya. Jadi, kegasan mengenai meritokrasi ya, mengenai kebebasan individu, mengenai rasionalitas yang berbasis pada diri itu, pada subjek itu, adalah fondasi-fondasi intelektual yang menopang neoliberalisme. Nah, ini sesuatu yang saya kira di Indonesia itu samar-samar ya, para feminis terutama memang, saya kira ini adalah kelompok social yang paling berhasil ya, mereka sangat militan ya, apalagi kalau ada webinar yang cuma laki-laki semua itu militan sekali mereka itu. Tapi kalau ada isu-isu yang sifatnya lebih politis, dalam pengertian tadi ya, menyangkut kelas di luar kelas menengah dan elit, nah itu suara mereka itu menjadi kurang terdengar. Saya kira mungkin itu ya, oh, sebentar, saya menyampaikan beberapa catatan ya. Jadi, tadi saya telah mengatakan berbagai macam inilah, keunggulan atau kelebihan dari freser. Tapi setelahnya freser ini ya manusia biasa seperti kita ya, ada kelemahannya. Pertama, seperti umumnya para pemikir kiri, memang dia itu, meskipun di awal dia ingin mengatakan, bahwa kapitalisme itu adalah sebuah tatanan yang berusaha mendikotomisasikan antara latar depan dan latar belakang, tapi saya lihat dia tidak mengeksplorasi secara ini ya, secara detail, secara memandai bagaimana sejujurnya cara bekerja hal tersebut. Nah, dia misalkan mengklaim bahwa latar depan kapitalisme itu, itu sedemikian berupa mengeksplorasi latar belakang. Dan sungguhnya, kata dia gitu, ada potensi di mana yang belakang ini bisa melakukan semacam rekliming terhadap yang di depan. Cuma saya baca itu, nggak pernah muncul, itu bagaimana caranya. Bagaimana rekliming ekonomi oleh kekuatan reproduksi sosial itu. Bagaimana rekliming kapitalisme oleh kekuatan-kekuatan apa namanya, nature, ekologi ya, atau kekuatan-kekuatan sifatnya berbasis pada ruang-ruang privat. Agama misalkan. Nah, saya kira kemudian saya katakan begini, bahwa ada biaya sekuler ya, ini juga dialami oleh para pemikir kiri dan juga peminis yang lain. Ada biaya sekuler yang kemudian mereka mengalami semacam rabun gitu, melihat potensi emansipatif yang mungkin bisa diberikan oleh ruang-ruang oleh ini ya, oleh kultur, oleh agama, atau berdamal ini ya. Saya berangkat dari kasus dari negara-negara muslim ya. Apa namanya, dan sebenarnya saya menggunakan logika internaliasi pressure, dia pernah mengklaim bahwa sejujurnya emansipasi itu mungkin ketika ada kontradiksi kapitalisme dan saat itulah potensi dari background kapitalisme itu kemudian masuk dan bisa mereklaim, mengambil alih yang di depan. Tapi itu hanya jargon saja, bagaimana caranya, kemudian siapa yang bisa melakukannya itu ya, saya kira masih masih gram yang masih. Nah, dalam konteks Indonesia atau negara muslim, saya kira bisa diambil kepada kelompok-kelompok Islam, Islam progresif ya, Islam progresif yang mereka punya apa namanya, punya bahasa sosial yang jelas, punya bahasa yang didengarkan oleh publik, sayangnya, sayangnya mereka pun tidak menyadari hal tersebut gitu. karena di ini ya, karena wacana wacana kultura sedemikian rupa kuat itu, itu mendorong energi intelektual mereka hanya untuk menanggapi isu-isu konservatisme kultural, radikalisme agama, macam-macam itu. Jadi, hampir tidak punya waktu yang cukup untuk memikirkan aspek-aspek ekonomi. Nah, saya kira ini ke depan diskusisi ini bisa ditambah. yang terakhir, saya kira satu aspek yang dapat dikatakan apa namanya, kelemahan dari pressure adalah ini ya, ini aspek yang lebih teknis ya. Jadi kan dia, dia misalkan secara ini ya, secara ekstasi penyebut bahwa feminism adalah populer intelektualis, tetapi dia tidak menjelaskan siapa mereka. Dan dia mengatakan bahwa apa namanya, kelompok gelombang kedua itu pada dasarnya bersifat kiri gitu ya. Nah, dia jelas, dia melupakan fakta bahwa sebenarnya kelompok liberal pun, kelompok-kelompok radikal pun ikut berkontribusi dalam pembentukan gelombang kedua feminisme. Oke, terakhir, saya kira saya ingin menyimpulkan bahwa Fresh Rida adalah seorang pemikir yang berhasil ya, secara kompleks, secara komprehensif, berusaha untuk memperolehkan bahwa kita membutuhkan sebuah perspektif yang menggabungkan antara kritik kapitalisme dan kritik gender. Suatu yang terlupakan terutama dalam arus cultural turn dan global turn. Jadi, ini satu setelah-setelah yang memang bisa Anda lihat di literatur-literatur di musuh dari filsafat 80-an, di mana ini membuat gerakan sosial, termasuk filsafat, terbelit oleh kapital. Kemudian, yang ketiga, Fraser itu memperolehkan bahwa feminisme itu bukannya sekadar masalah perempuan, sebuah isu yang sangat tua ya, setelah ke-19 ini, tapi ada bagian dari gerakan sosial yang lebih luas. Yang terakhir, saya kira bersama Fraser, kita bisa berbicara lebih ini ya, tidak hanya tadi soal mengenai perempuan, gender, tapi juga soal-soal yang luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ini sudah berapa lama ya, saya kembalikan kepada moderator, terima kasih Mbak Yud. Ya, terima kasih Bung Amin atas presentasinya. Bisa di close nggak ininya? Ya, ya. Tolong. Oke, ada tiga hal yang kalau boleh saya catat, yang penting dari pemikiran Fraser, menurut Bung Amin, yang pertama adalah sumbangannya bagi wacana keadilan yang saya kira bisa dipikirkan oleh baik para kawan-kawan di Indonesia yang tertarik dengan pemikiran tentang teori ataupun juga yang bergerak dalam gerakan sosial, khususnya gerakan feminis. Itu yang pertama. Yang kedua, konsepsi tentang ruang publik. ini sebenarnya kritik Bung Amin terhadap ruang publik yang didefinisikan oleh para feminis barat pada umumnya kurang memasukkan agama di dalamnya. Dan saya kira di Indonesia ada peluang karena gerakan feminis agama di Indonesia cukup kuat. Jadi pemikiran Fraser ini bisa juga menjadi satu panduan. Yang ketiga adalah konsepsi tentang kepengasuhan yang selama ini dipertentangkan dengan konsepsi tentang pencari nafkah utama. Saya pikir di sini Fraser berusaha untuk mengangkat bahwa konsepsi kepengasuhan itu tidak bertolak berakang dengan konsepsi tentang pencari nafkah utama dan itu telah menjadi fakta yang faktual. Dan yang menarik pada akhirnya menurut saya adalah sesuatu yang digarisbawahi oleh Bung Amin sebagai contoh tadi di Indonesia bagaimana isu kekerasan seksual lebih mengemuka lebih mengemuka lebih mendapat tanggapan yang luar biasa dari para feminis dibandingkan isu tentang PRT misalnya. Dan menurut saya ini menandakan bahwa problem seks dan kapital itu memang masih menjadi sesuatu yang saya pikir penting untuk kita diskusikan terutama sepanjang kita selalu mengalami krisis-krisis di dalam kapitalisme krisis ekonomi tahun 98 tahun 2008 dan lain-lain mempertimbangkan memperbincangkan kembali tentang kapital dan seks sebagai satu kategori sosial di dalam feminisme ini tetap menarik dan tetap rolovan walaupun hal itu sudah banyak ditenggelamkan penganut pasca modernis feminis pasca modernis tetapi sekali lagi contoh yang dikatakan Bung Amin diangkat Bung Amin tadi soal PRT versus undang-undang tindak pidana kekerasan terhadap seksual bagaimana feminis Indonesia menanggapi itu menunjukkan bahwa masih ada dikotomi antara pandangan berkaitan dengan kategori kelas kapital dan sisi lain yang berkaitan dengan seks untuk itu saya kira menarik untuk kita eksplorasi lebih jauh saya buka diskusi bagi kawan-kawan silakan yang mau menanggapi bertanya atau yang lainnya Anda boleh raise hand langsung atau menulis pada kolom chat silakan silakan siapa yang akan mendahului silakan halo mas bildan oke kalau enggak saya ingin meminta mas naryo untuk menanggapi karena hal ini tadi juga menyangkut tentang konsep keadilan dan dimana kita tahu bahwa Bung Naryo juga seringkali mengangkat isu keadilan dari perspektif Rawls atau Rawls dan juga dari perspektif Amartya Sen Silakan bagaimana ada enggak koneksi karena tadi juga raser termasuk yang juga mengkritik konsepsi keadilan menurut Rawls Mas Naryo silakan untuk membuka diskusi ini terima kasih Mbak Yud mungkin saya membantu untuk memantik juga untuk teman-teman yang lain tapi terima kasih sebelumnya ke Bung Amin materinya cukup bagus dan menurut saya disitu mungkin ada satu hal yang digarisbawahi tentang dua hal yaitu rekognisi dan redistribusi dari PSR catatan Amin saya rasa tepat kalau menunjuk dalam gerakan-gerakan feminisme atau juga mungkin gerakan pluralisme kelompok-kelompok pluralisme agama di Indonesia yang banyak menekankan aspek rekognisi dan kurang menekankan soal isu redistribusi tapi saya sendiri melihat kalau dari bingkai atau framework tradisi liberal misalnya dari pemikiran Rawls atau bahkan misalnya juga Marty Asen meskipun sebenarnya tidak terlalu tepat juga untuk dianggap sebagai liberal tapi tetap banyak merespon isu-isu tentang pemikiran liberal menurut saya dua isu itu diangkat persis dua-duanya misalnya dalam konteks prinsip-prinsip keadilan memang kalau pada Rawls yang pertama itu soal equal liberty tentang kebebasan setara dan itu artinya kalau dalam frame tadi lebih pada isu rekognisi artinya orang semua diakui punya kebebasan yang setara tapi kita perlu ingat juga pada prinsip yang kedua yang dikenal sebagai liberal equality atau difference principle disitu menurut saya soal redistribusi sangat diperhatikan itu dua paket prinsip yang menjadi fondasi dari teori keadilan dari prinsip keadilan itu nah menurut saya kalau melihat pada Amar TSN juga sama dia ada yang disebut sebagai agency freedom dan kebebasan kepelakuan dan kebebasan kesejahteraan for freedom jadi dalam agency itu memang lebih pada aspek nilai aspek kepelakuan orang itu harus diberi ruang dan pada aspek kesejahteraan saya rasa itu sejajar dengan isu redistribusi tadi tapi saya mungkin ingin bergaris bawahi seperti saya juga seringkali mencatat dalam konteks Indonesia dalam konteks Indonesia itu kalau saya mencoba untuk melihat bagaimana keadilan frame keadilan di Indonesia itu dilihat dari kacamata Rolls tadi itu saya melihat ada dua hal yang memang itu berkebalikan jadi kalau kita melihat konstitusi itu yang banyak ditekankan itu justru sebenarnya aspek redistribusi ya lihat pasal 33 pasal 34 itu selalu yang kita tangkap kalau membaca konstitusi isu itu lebih kuat terdengar dibanding isu-isu rekognisi nah tetapi ya itu tadi mungkin seperti kata Bu Amin ya dalam perkembangan pergerakan pemikiran itu tidak tidak muncul tidak diangkat kembali justru yang terjadi isu rekognisi itu lebih dominan daripada isu redistribusi itu memang terasa sekali kalau misalnya kawan-kawan aktif dalam gerakan-gerakan pluralisme agama itu isunya semua isu rekognisi memang isu-isu redistribusi itu kurang kurang terdengar dan jarang sekali yang mengangkat mungkin ada tapi tidak terdengar tidak terlalu nah menurut saya mungkin disitu kalau mau dikatakan relevansi dari berkaitan tracer berkaitan disitu nah mungkin kalau saya mau ingin mengajukan pertanyaan ke Bum Amin tadi saya masih kurang mendengar ya karena memang mungkin tracer itu lebih pada kuaris dari tradisi kritis dari ngajar pangkut kalau pandangan dia terhadap teori kehadiran Ross itu seperti apa atau misalnya kepada Marta Nusbaum misalnya kira-kira dia berpendapat apa apakah Nusbaum terpasuk dalam barisan yang dia tuduhkan itu atau bagaimana itu saya saya yang belum mungkin ingin dengar juga dari Mbak Amin mungkin itu saja dari saya terima kasih Mas Naryo Mas Amin mau menanggapi Mas Naryo langsung atau ini ada beberapa langsung aja oke silahkan yang pertama begini Mas Naryo pertama saya setuju kalau kita lihat Pancasila dan Parlemen itu kan satu produk yang lahir dari satu sejarah yang itu kan kalau kita lihat secara pemikiran memang masa-masa tahun lima ya itu kan masa-masa antara tahun tiga puluhan empat puluhan lima puluhan itu kan masa-masa ketika kegasan sistem itu sedang kuat kita tahu bahwa sejak apa namanya krisis ekonomi tahun tiga puluhan kegasan web-percent itu kan muncul ke permukaan ada apa namanya ada new deal ekonomi di Amerika new deal ekonomi ada sosial demokrasi di Jerman macam-macam saya kira rumusan yang dihasilkan oleh the fund of founding fathers mothers itu bagian dari itu makanya aspek redistribusi menjadi lebih dominan daripada aspek rekognisi jadi bagaimana harta dibagikan kepada warga negara nah lalu sejak tahun delapan puluhan situasi berubah bahkan kalau kita lihat paradigma orde baru saja orde baru sampai tahun tujuh puluhan itu masih sangat tradistribusionis jadi apa namanya insentif negara itu masih sangat besar terhadap publik itu kondisi kan berubah sejak tahun delapan puluhan sejak era direkulasi ekonomi macam-macam jadi makanya kemudian saya kira freser adalah bagian dari dari sejarah seperti itu yang kedua soal keadilan memang masalahnya adalah freser tidak memberikan satu gambaran yang lebih jelas mengenai siapa sih seungguhnya para pemikir para filsuf yang dia sebut sebagai pemikir rekognisi tersebut kecuali dia debat dengan Axel Honet dia pun tidak memberikan penjelasan mengenai siapa sih pemikir yang dianggap menggunakan paradigma redistribusi misalkan jadi ini salah satu kelemahan freser yang dia gram yang saja makanya sebenarnya dalam beberapa hal saya menuliskan dalam banyak hal seungguhnya ada kemiripan dengan kegelisahan amartiasen misalkan menikah adilan dimana Sen pun berusaha tetap menempatkan identitas sebagai sesuatu yang tidak terpisah dengan soal kelas meskipun dengan bahasa yang jauh lebih ini lebih 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 bernuansa kalau freser kan kayak the point dia orang benar-benar kiri jadi misalkan juga soal pendekatan kapabilitasnya Martinus Baum yang saya kira juga dalam beberapa hal ada kemiripan dengan kawaran freser jadi memang menarik untuk membandingkan lebih lanjut freser ini dengan para pemikir keadilan seperti Amartiasen Martinus Baum dan lain-lain saya kira alih-alih perbedaan saya melihat ada banyak kemiripan di antara mereka cuma kan ini soal ini ini soal marketing ide juga jadi kan pemikir itu memang dianggap ini jika dia mampu membahasakan secara distinktif legasannya nah freser ini dia berhasil seperti itu dia akan distinktif tapi sebenarnya dia ya gitu-gitu aja gitu-gitu aja terus dalam banyak hal dia punya kemiripan dengan tadi yang disebut Mas Antos Mas Staryos ini pemikiran Nus Baum dan mungkin juga si Amartiasen oke begitu terima kasih ya makasih selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Rubaida adakah kalau ada silakan langsung open camp Ibu Siti Rubaida Ibu Siti Rubaida oke kalau enggak saya bacakan pertanyaannya mohon penjelasan lebih lanjut tentang konsep Nancy Fraser tentang negara kesejahteraan dan bagaimana jika dilihat dalam konteks Indonesia terima kasih itu dari Ibu Siti Rubaida lalu yang lain dari Anastasia Yesika adakah Mbak Anastasia Yesika Mbak Anastasia Yesika Anda bisa langsung kalau enggak saya bacakan ini yang kedua Mbak Amin dari Anastasia Yesika saya ingin bertanya untuk bisa mengubah tatanan patriarki secara struktural seringkali memerlukan waktu yang sangat panjang apakah ini berarti strategi feminismo perlu dibagi menjadi dua yaitu pertama menanggapi persoalan-persoalan partikular dan aktual dan yang kedua mempersiapkan jalan melakukan perubahan struktur jika iya apakah dua strategi ini bisa berjalan bersamaan saling mengandaikan atau harus dilakukan secara bertahap terima kasih dua itu dari penanggap Mbak Amin silakan pertama yang paling pokok itu tawaran freser adalah dia berusaha untuk menjembatkan dikotomi antara paradigma pencari nafkah dan paradigma pengasuh itu paradigma sepel ya tapi itu kuat sekali jadi hampir seluruh kebijakan publik kita disusun berdasarkan dikotomi tersebut dari mulai undang-undang pernikahan sampai terakhir itu yang saya kaji secara khusus di Desklasasi adalah ini kebijakan mengenai PKH program program harapan jadi PKH ini menarik ya PKH ini kan memberikan insentif kepada perempuan kepada perempuan perempuan miskin gitu ya atau perempuan orang tua tunggal ini kelihatannya memang cukup pro kegagalan gender ya tapi ini bermasalah pertama begini meskipun kelihatan meskipun program ini memberikan insentif kepada perempuan tapi disitu perempuan tetap dianggap sebagai pengasuh gitu ya jadi dalam 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 program ini laki-laki tidak dilibatkan sama sekali jadi mengandalkan bahwa apa namanya apa namanya akibatnya apa akibatnya dalam banyak kasus seperti juga dikaji oleh teman-teman di kemensos sendiri kemudian uang yang diterima oleh perempuan ini kemudian ya diambil alih oleh suami-suami mereka karena laki-laki tidak dilibatkan dari jakawa dalam 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 prosesnya yang kedua ini soal orang tua tunggal ya diasumsikan bahwa orang tua tunggal itu adalah perempuan miskin orang tua tunggal miskin itu adalah perempuan tapi survei survei kemensos itu menunjukkan bahwa justru jumlah orang tua miskin laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan nah mereka ini nggak terkaper oleh program PKH gitu jadi sama-sama bias gender sebenarnya dan persis pada hal persis pada hal seperti hal inilah hal praktis seperti ini sesungguhnya konsepsi welfare state yang diajukan oleh fresher ini saya kira penting ya karena perusahaan untuk mendekonstruksi atau mendialogan dikotomi antara paradigma laki-laki sebagai jari nafkah semata jari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh karena tidak hanya secara faktual tapi secara normatif ini bermasalah dan dan saya nggak tahu ya para feminis di Indonesia itu tidak masuk secara lebih serius dalam isu ini gitu ya misalkan sama PKH hampir tidak ada atau sama Bansos ya hampir tidak ada hampir tidak ada satu analisis feminis yang cukup kuat terhadap isu seperti ini jadi bagaimana uang dialirkan kepada masyarakat bagaimana public services diselenggarakan kepada masyarakat itu bias gender banyak hal dan itu berbasis pada tadi dikotomi antara laki-laki itu adalah pencari nafkah dan perempuan itu adalah pengasuh anak juga dalam soal ini aja soal soal cuti kalau Anda semua pekerja atau ASN itu kan cuti hanya diberikan kepada perempuan perempuan kan dianggap perempuan itu adalah penanggung dari kelahiran laki-laki meskipun malamnya istri Anda melahirkan besoknya harus masuk ke kantor nah kayak gini ini gak pernah ada diadukasi di Indonesia gak ada advokasi agar laki-laki itu mendapatkan hak cuti gitu ya karena nunggun anaknya lahir atau merawat anaknya dan tidak menjadi sebuah public issue jadi aneh juga padahal ini sesuatu yang real konkret kenangan yang sungguh-sungguh nyata ada hadir di depan kita saya sendiri misalkan mengalami itu malam ini bahkan di STF pas saya melahirkan itu saya sedang matrikulasi 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 di program S2 itu yang tetap harus ke kampus gitu itu udah mau brojol gitu ya kayak gitu-gitu tapi menunjukkan adanya ini ya bahwa seolah-olah yang bertanggung jawab terhadap itu adalah perempuan akibatnya laki-laki menjadi terpisah di proses itu nah saya kira filsafat itu ya penting untuk hal kayak gitu masuk ke dalam istri-istri praktis konkret kebijakan gitu-gitu dan treasure memberikan satu kerangka yang cukup memadai untuk hal tersebut itu pertama yang kedua soal feminisme ya ya feminisme ini kan luas sekali saya itu termasuk ketika saya ditanya oleh apa itu feminisme saya itu bingung karena apa ya karena dia berangkat dari pengalaman yang sifatnya lebih partikuler masing-masing makanya misalkan secara apa yang tadi saya bilang secara ideologis itu kita bisa membagi ada feminisme radikal ada feminisme sosialis marsis ada feminisme apa namanya liberal ada macam-macam lah ya juga secara historis ada feminisme belokong pertama macam-macam jadi memang kita tidak bisa melenggarakan sebuah feminisme secara secara tunggal perlu ada banyak feminisme gitu dan masing-masing saya kira mempunyai fokus yang pasti berbeda-beda yang dibutuhkan adalah sebuah komunikasi atau sebuah dialog yang lebih intens dan saling menyadari bahwa apa namanya kita juga semacam kritikal ya kritikal pertimbangan kritis ya bahwa seringkali orientasi yang mereka pakai itu adalah bagian dari sebuah hegemoni tertentu jadi kelupaan atau keelupaan feminisme terhadap isu-isu kesejahteraan isu-isu ketimpangan itu kan bagian dari hegemoni intelektual orang mungkin tahu tapi karena terhegemoni maka kemudian fokusnya lebih pada isu-isu yang pada akhirnya itu lebih menguntungkan atau berdampak pada hanya sekilindir orang jadi feminisme for 1% bukan untuk 99% populasi nah pressure itu penting untuk menyadarkan bahwa jangan-jangan wacana atau aspirasi yang selama ini di kemadangan oleh para feminis itu itu malah hanya menguntungkan kelompok-kelompok kecil di masyarakat contohnya soal ini saya mengerti saya terbuka soal soal affirmative action dalam hal pencalegan atau soal politik perempuan di parlemen jadi memang ini memang dilematis satu sisi kita tahu bahwa butuh satu affirmative action bagi ketolakan perempuan di parlemen makanya dalam pencalegan kan diwajibkan seluruh partai itu minimal 30% dalam dalam pencalegan nah dalam kenyataannya pasti tidak sebasis itu meskipun angka menunjukkan setahun terus meningkatkan saya lupa terakhir kali 2019 berapa persen anggota DPR dari perempuan dan dPR masalahnya adalah mereka yang terpilih itu ya itu umumnya ya gak semua ya itu perempuan elit perempuan elit yang terkait dengan ya ya apa ya sistem atau kelompok yang berpuasa di masyarakat di partai politik kalau Anda bukan anak perempuannya sepupunya atau saudaranya siapa namanya tokoh-tokoh parpol ya jangan harap Anda bisa masuk ke Senayan atau ke DPRD kayak gitu-gitulah nah artinya apa artinya affirmative action representatif ya tanpa keadilan yang lebih predistributif itu hanya pada akhirnya menguntungkan sekelompok perempuan elit atau kelas menengah ini suara seperti ini memang gak tahu ya saya sendiri sebagai laki-laki itu agak punya punya semacam keenggaraan untuk berbicara untuk berbicara seperti ini saya kira karena apa ya ini saya kira di banyak tempat ini menjadi semacam masalah perempuan jadi kalau saya berbicara seperti ini nanti kemudian akan diserang oh ini pasti laki-laki jadi akibatnya tidak ada diskusi saya sendiri mempertanyakan seorang pati arki misalkan di medsos akan diserang oleh para feminis jadi saya kemudian lebih baik menarik lebih baik gak diskusi nah ini makanya tugas para perempuan ini untuk memperkaya wacana isu feminisme sehingga kemudian bisa menjangkau banyak hal yang selama ini gak diperbincangkan demikian Mbak Yud ya baik bagaimana Mbak Rupaidah dan Mbak Anastasia sudah cukup atau masih ada pertanyaan ini yang Raisen Mas Arief oke sebelum Mas Arief ini ada pertanyaan yang saya tidak paham Mas Ahmad Fauzan mana ya Mas Ahmad Fauzan oke saya bacakan karena saya tidak paham pertanyaannya feminisme secara singkat dapat dimaknai sebagai wacana yang patut untuk dikritisi karena secara konseptual tidak diperlukan nah ini saya tidak paham maksudnya bagaimana pertanyaan saya adalah apakah pandangan feminis ini dapat disejadarkan dengan ajaran agama saya gak paham dengan pertanyaannya kalau ada Mas Ahmad Fauzan bisa bicara silahkan Mas Ahmad Fauzan kalau enggak saya undang Mas Arief Susanto silahkan tadi sudah angkat tangan Mas Arief ya saya tergelitik untuk mengomentari pernyataan bagian akhir dari yang Bung Amin sampaikan tadi ya saya sudah lupa sudah lama sekali saya baca Fraser ya tapi tolong koreksi kalau saya keliru ya ingat saya di antara kritiknya Fraser terhadap gagasan rekognisi itu adalah atau saya lebih melihatnya bukan suatu kritik ya sebagai pengingat karena Fraser juga bagian dari gerakan feminisme yang yang punya tujuan ya irisan ya dengan banyak gagasan lain seperti tadi disampaikan oleh Bung Amin salah satu yang diingatkan oleh Fraser itu adalah bahwa perjuangan-perjuangan yang mengusung identitas itu punya potensi untuk tergelincir pada reifikasi identitas saya gunakan argumentasi Fraser suatu kali Bung Amin dalam satu diskusi yang membahas mengenai representasi waktu itu masih 20% atau saya lupa jangan-jangan waktu itu oh iya 20% 20% ketika pertama kali diterapkan saya lupa waktu itu waktu itu dalam satu diskusi yang membahas di Yayasan Jurnal Perempuan saya sampaikan kekhawatiran ini dan ternyata seorang perempuan aktivis yang juga pernah menjadi anggota DPR itu memberikan reply yang sangat serana terhadap terhadap khawatiran saya dia bilang maaf mas saya tidak paham yang Anda maksud saya tidak yakin bahwa dia tidak paham dengan apa yang saya maksud tapi saya kira itu respons yang menunjukkan kekhawatiran Bung Amin bahwa ada sangat banyak bagian dari kelompok perempuan yang enggan untuk mendiskusikan problem reifikasi itu tadi dan itu bukan satu-satunya pengalaman pada kesempatan lain saya pernah berdiskusi juga dengan kalau sekarang sudah mantan salah satu mantan komisioner di Komnas Perempuan dan dia mengatakan ya mas itu karena sampean laki-laki aja jadi pada dua kesempatan berbeda ketika saya menyampaikan kekhawatiran ini jauh sebelum era sekarang ada dua contoh yang paling sering saya gunakan untuk melihat kecenderungan pemberhalaan identitas pada upaya terutama kalangan liberal feminis di Indonesia yang memandang bahwa politik adalah hampir-hampir menjadi sebuah pintu masuk tunggal sehingga problem-problem lain itu cenderung mereka berpikir itu urus belakangan yang penting perempuan masuk parlemen saya ingin tunjukkan dua contoh yang seringkali saya gunakan untuk melakukan kritik terhadap kecenderungan pemberhalaan identitas ini pertama adalah kasus pilkada bupati di Kediri sebelum yang sekarang kalau sekarang kan anaknya Pramono dulu ada seorang bupati yang karena dia sudah dua kali menjabat dia tidak mungkin maju kembali untuk ketiga kalinya dan waktu itu yang terjadi adalah pertarungan diantara dua perempuan yang pertama adalah istri tua bupati terdahulu lalu yang kompetitornya adalah istri muda bupati terdahulu saya kira para pengusung representasi itu tadi itu harus mendukung situasi itu kalau memang pembicaranya adalah soal jumlah berapa jumlah jumlah perempuan yang perlu didorong untuk bisa mewakili 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 perempuan mungkin tapi mewakili ide tentang kesejahteraan perempuan itu hal berbeda dan persis di situ muncul pemberalaan identitas yang kedua kalau kita tidak ingin bicara tentang perempuan undang-undang otonomi khusus Papua yang menyebut bahwa calon gubernur Papua harus orang Papua asli kita perlu memperdebatkan kemudian siapa orang Papua asli ini saya kira satu kritik internal sebab Fraser adalah seorang perempuan dan Fraser memperjuangkan gagasan mengenai kesejahteraan bagi kalangan perempuan tetapi dia secara jeli melihat bahwa ada ada celah yang mungkin bisa menjerembabkan ide bagus mengenai kesejahteraan perempuan hanya gara-gara persoalan jadi rekognisi itu tadi itu juga bukan tanpa celah saya tidak tahu apakah Fraser juga kemudian punya alternatif yang lebih canggih belakangan karena karya-karya terkini Fraser saya belum baca begitu Bung Amin terima kasih Mbak Yud menarik Mas Arief saya mau kepingin menanggapi juga tapi oke Mas Wildan silahkan enggak saya enggak panas Mas Wildan silahkan dua ya mantel aja moderator ya tahu terima kasih terima kasih Bung Amin terima kasih menarik tadi sempat saya enggak pakai kacamata jadi saya kurangin jadi saya murni meraba-raba mengikuti penjelasan Bung Amin tadi terima kasih Bung Amin menarik saya sepakat sebetulnya soal ruang publik itu kalau enggak salah itu juga disinggung oleh soal subaltern itu ruang publik yang plural itu kalau enggak salah dengan movie sama Laklaw yang mengkritik juga pemikiran soal pluralisme ruang publik saya kira ya subaltern itu nah cuman saya tadi akan menarik misalnya saya justru lebih karena saya tadi sempat tidak banyak baca karena kacamata lagi ini cuman saya kok sepertinya memang lebih mudah saya enggak tahu lebih mudah membaca pemikiran fresel itu dari Gramsi mungkin kan ada pengaruhnya juga soal tadi bahwa kemudian kenapa kan Gramsi kan mengatakan bahwa memang konflik-konflik yang terjadi bukan persoahan konflik-konflik produksi dalam pengerjaan kelas tapi kelompok-kelompok kan kelompok-kelompok sehingga sebetulnya yang disebut kultural itu yang juga yang struktural makanya tadi saya melihat fresel justru masih mendikotomikan antara yang kultural dan yang struktural tolong dikoreksi padahal Gramsi itu sebetulnya sudah selesai itu karena yang kultural ya nah memang kita kadang-kadang masih terbawa dengan yang kultural dan struktural itu era-era sosiologi apa namanya modern itu nah dalam Gramsi itu kan sebetulnya itu sudah selesai dia kalau gak salah itu Romo Magnus atau siapa pernah mengatakan justru ketika kita mengatakan struktural kultural di dalam Gramsi itu sudah selesai karena dia mengatakan ada yang yang kultural itu menyangkut yang ideal apa suprastruktur dan dengan yang material gitu kan ya disitu dia tidak bisa dipisahkan dia selalu saling saling mempengaruhi gitu makanya mestinya bicara rekognisi ya bicara redistribusi juga meskipun tadi ada Mas Arief juga mengatakan ada bisa diplesetkan kepada apa namanya yang semata-mata identitas ansi gitu loh padahal itu sebetul selalu terkait keduanya dia tidak bisa kan arti yang sesuatu yang ideal itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan dengan yang apa namanya material gitu kan jadi menurut saya justru Fraser justru dengan mendikotomikan itu justru menurutku menurut saya ya agak bergerak mundur dia justru memisahkan yang sebetulnya sudah tidak dipisahkan dalam konteks di tangan gram meskipun tadi saya sepakat dengan sub-alternnya terus kemudian soal yang menarik itu menarik itu soal Bung Amin soal kenapa sih soal kekerasan seks tadi yang dikatakan Mbak Yud seksualitas itu sementara yang PRP itu justru seperti terkesan diabaikan sementara seksualitas kekerasan seksual itu jadi nah itu jelas Gramsci itu memberikan rumus yang jelas itu ya kalau kamu pengen dominan yang harus jangan harus membangun kepentingan yang lebih luas kepentingan yang lebih umum gitu ya seksualitas itu kan menyangkut kepentingan yang lebih umum ketimbang PRT yang bukan PRT juga terancam itu dan bagian dari kontrol jadi wajar kemudian kalau misalnya isu-isu seksualitas itu lebih mendominan karena memang itu kepentingannya lebih umum Gramsci sudah bilang kita harus merebut itu kepentingan umum bukan hanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok kelas jadi isunya memang pas itu apa yang dikatakan oleh gerakan feminis masuk kepada yang yang seksualitas itu sangat sentral jadi ini bukan perkara yang subaltern tapi subtil satu yang halus tapi dia menyangkut kepentingan orang banyak bukan hanya kepentingan PRT tapi semua dan itu Gramsci itu jelas itu ya rebut di situ yang menyangkut kepentingan yang lebih umum saya kira seperti itu nah tadi kenapa Mbak Yud? lintas kelas seksualitas lintas kelas jadi kalau ini kalau kamu berkelah ya hanya kepentingan kelas menjadi dominan dalam arti menghormoni itu ya kita harus melampaui itu kalau kita PRT ya kepentingan PRT ya kalau seksual itu ya kepentingan umum gitu itu seruan menjadi kelompok dominan oleh Gramsci itu sudah jelas justru di clear gitu nah apa namanya seruan Gramsci itu dan juga memang dan jangan salah tadi ketika tadi sempat disinggung menarik gitu antara pekerja dan pengasuh ya nah kontrolnya persis disitu di seksual sebetulnya kontrol seksual diantara timbangan ini titik kritisnya di relasi seksual itu antara pekerja dan lainnya persis menurut saya bukan apa yang disarang yang diagendakan atau fokus dari feminisme justru menurut saya sesuatu yang tepat dan sentral disitu nah yang pertama yang kedua kenapa saya gak tahu dalam tulisan Bung Amin itu disertasinya kalau kita mengkritik kapitalisme apa konsep kapitalisme bagi saya tetap abstrak ya kalau menurut itu justru menarik menjadi pemikiran Fraser itu ketika justru kita bicara konteks konsep yang sekarang lagi ngetrend dan bagi saya itu sangat jintu dalam melihat kondisi Indonesia itu saya gak tahu apakah juga disinggung konsep oligarki misalnya dari Winters itu kan juga menyasar bahwa bagaimana dia membagikan kuasa-kuasa oligarki sampai ke oligarki sipil disitulah masuk kemudian bagaimana isu agama kuasa-kuasa agama itu masuk sebetulnya jadi kalau masuk kapitalisme struktural itu masih abstrak saya gak tahu apakah ketika ini konsep Fraser bicara tentang dari konsep oligarki yang sekarang lagi ngetrend saya kira itu lebih terbantu untuk melihat ada oligarki kolektif kalau Winter kolektif parlima sampai oligarki sipil yang disitu alih-alih memang pakai isu-isu agama jadi bukan lagi konteks kapitalisme yang abstrak lagi tapi ini oligarki yang jelas kita bisa tunjuk dalam konteks konsepnya negara dan penguasa penguasa dan pengusaha sipil kelompok-kelompok agama dominan misalnya itu merah lebih menarik saya tidak tahu sejauh mana misalnya Bung Amin mengelaborasi itu sehingga pikiran Fraser bisa lebih terbaca terima kasih Mbak Yud terima kasih terima kasih silahkan kenapa jadi gini suara saya silahkan Mas Amin dua penanggapan terima kasih Bung Gedan dan Bung Arief pertama begini yang terakhir dulu saya kira Fraser tidak mengkritik kapitalisme dalam pengertian yang moralistik jadi bukan dalam pengertian baik dan buruk sebentar ini mau habis ini saya jadi Fraser sedang tidak mengajak kita untuk meruntukkan kapitalisme itu penting jadi bukan dia bukan seorang yang meneriakan revolusi jadi kapitalisme bagi dia itu lebih diperlakukan sebagai sebuah kerangka analisis merujuk pada sebuah tatatan sosial pasca feudalisme yang terlembagakan jadi ini lebih pada sebuah sistem sosial dalam hal ini saya kira memang Fraser banyak menggunakan Gramsci jadi terutama ketika dia membahas bagaimana hegemoni terhadap diskursus mengenai kebutuhan jadi dia banyak kali mengenai apa itu kebutuhan dalam konteks welfare state apa itu kebutuhan laki-laki apa itu kebutuhan perempuan jadi memang Fraser ini seorang yang sangat eklektik dan dia mengakui sekali bahwa dia besar dalam tradisi pragmatis Amerika Serikat terpengaruh oleh orang seperti Richard Berstein yang merusaha untuk dia lebih pada problem solving dengan meminjam berbagai macam kerangka teoritis meskipun tetap berporos pada critical feminism kemudian tadi Mas Arif memang itu yang saya gelisahkan jadi dalam hal ini sesungguhnya rekognisi dan redistribusi itu persis tadi yang tadi Bungudhan bilang itu kritik dari Judith Balter terhadap pressure jadi Balter mengatakan bahwa pressure malah mendikotomisasikan lagi nah jawaban si pressure begini saya sedang tidak melihat sebagai hal yang serpontologis itu berbeda jadi ini bukan dunia berbeda saya cuma bilang bahwa ini secara analitis perlu dibedakan jadi ada ini ada satu cara kerja reproduktif bagaimana sumber daya yang dibagikan yang satu lagi mengenai bagaimana identitas itu diakui tapi mereka merujuk pada satu dunia yang sama jadi lebih pada level analisis daripada ontologis ini saya debat lama dengan antologis analisis ini karena ini tidak masuk akal juga jadi itu jadi yang dikelisahkan Mas itu sama seperti kritik butler terhadap resver sama juga ini soal rekognisi representasi dan redistribusi ketiga hal ini harus dilihat secara analitis bukan sebagai sesuatu yang saling terpisah tapi juga secara politis itu memang perlu dilihat secara simultan makanya ketika kita menggunakannya secara parsial untuk membaca sebuah gejala maka akan terjadi seperti yang tadi Mas Arief ceritakan ada reifikasi identitas atau ketika kampanye hanya terfokus pada representasi di lembaga-lembaga politik formal yang tanpa melihat aspek struktur redistribusi sosial dan ekonomi maka yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok elit dan feminisme dalam hal ini melegitimasi itu jadi kita harus selalu aware bahwa ini adalah sesuatu yang kompleks bahwa feminisme itu feminisme tertentu dan di Indonesia harus diakui memang arus yang dominan itu arus arus yang sama sekali liberal atau yang anti-feminisme kelompok-kelompok islam garis keras misalkan kan garis anti-feminisme atau kelompok-kelompok sosial yang lain tapi juga diisi lain ada kelompok yang tadi ya terjebak pada pengkudusan pengkudusan perempuan sebagai identitas masalah-masalah itu harus perempuan harus ada perempuannya di sana sebagai testasi ini tidak hanya dalam soal legislatif mas Arief juga dalam webinar ini repot kalau ada webinar misalkan kalau gak ada perempuannya itu bisa diukir balikan apa pelainnya itu itu memang betul tapi seringkali kan kita suka agak tinggal juga itu serang ya misalkan kita udah mencari tersebut perempuan gak dapat ini sepele tapi ini melambangkan sebuah paradigma berpikir yang tadi yang yang dalam kontes itu parsial jadi melihat isunya hanya sebagai redistribusi saja atau rekognisi saja atau representasi saja pada itu kan sesuatu yang simultan kontribusi adalah mencoba untuk menggabungkan semuanya dalam tertarikan nafas jadi apa namanya apa namanya tadi juga dan makanya kemudian makanya kemudian kita di masa cerita kalau dilihatnya secara parsial hanya sebagai common question masalah perempuan maka yang terjadi seperti kasus di kediri atau kasus tadi yang disampaikan Mas Arief ketika ceramah di bidan perempuan itu saya kira Mbak Mbak Yud apalagi tadi yang belum dijawab yang dari Mas yang dari Mas yang yang apanya Mas Mas Sudah cukup dibahas Mas Mas mempersoalkan suaranya tidak kedengaran halo ya halo tadi soal sudah terjawab itu soal apa namanya dikotomi terus kemudian soal kenapa sih isu nah cuman yang tadi yang oligarki sebetulnya itu yang saya paham betul sebetulnya saya tahu tidak mengkritik kapitalisme maksud saya kita itu akan lebih terbaca lebih masuk ketika apakah misalnya dari dari konsepnya Bung Amin itu juga apa namanya mengairkan dengan oligarki karena kalau kapitalisme kita kan kalau dikaitkan dengan Indonesia itu kan agak abstrak apakah juga memang tadi saya sempat menginggung soal oligarki yang jelas kita memang bisa dipertarkan itu relasi-relasi kuasanya itu saja sebetulnya pasti sangat bisa apalagi oligarki tidak hanya dalam pengertian seperti Jeffrey Winters bahkan yang lebih struktural seperti dikatakan di hadis pun sangat mungkin kalau Winters kan masih peberian kalau yang Murdoch School itu kan lebih struktural itu lebih mudah lagi dan dalam hal ini seringkali oligarki itu kalau kita mau mengadaptasi pressure itu menggunakan isu gender makanya dia gini dia bilang ada 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 empat ada empat kritik feminisme gelombang kedua yang kemudian diambil alih oleh neoliberalisme pertama kritik mereka terhadap androsentrisme itu malah menjadi legitimasi bagi negara neoliberal untuk mencabut insentif mereka pada publik karena bagi mereka kami bukan lagi bapak bukan lagi seperti ayah bagi kalian publik kemudian kritik mereka pada kritik feminisme terhadap ekonomisme malah membuat negara ingkar terhadap kewajiban sosialnya yang ketiga kritik mereka terhadap apa itu terhadap saya lupa malah intinya ada banyak sekali kritik-kritik dari feminisme tahun 2020 diambil alih sebagai legitimasi oleh negara liberal tahun 80-an jadi ini jadi intinya adalah pada pengambil alihan kritik jadi kritik feminisme pada sebuah periode itu bisa digunakan oleh kelompok-kelompok lain sebagai legitimasi terhadap keberadanya di periode selanjutnya dalam hal ini makanya ini dianggap sebagai kuasi weberian jadi cara fresher memperlakukan gender ini sama seperti weber memperlakukan agama agama legitimasi terhadap kapitalisme jadi kan kalau kita tahu weber kan dia melihat ada spirit protestan sebagai fondasi bagi kapitalisme nah kurang lebih presen membilang bahwa ada spirit feminisme dalam fondasi neoliberalisme jadi ini seringkali tidak disadari oleh feminis sendiri karena mereka merasa yang penting patriarki harus tumbang tapi ketika itu kulat persis maka kemudian kritik mereka dijadikan dasar oleh para katakanlah oleh para propagandis negara neberal atau ekonomi pasar untuk menghegemoni publik supaya kalian harus mandiri harus tidak membutuhkan kami lagi sebagai negara pengasuh sebagai pelindung kalian kalian adalah individu yang merdeka jadi konsep kemandirian itu sendiri yang kemudian di konsep mengenai diri yang mandiri itu yang menjadi salah satu kekakasan terbesar feminisme terutama sejak tahun 50-an itu menjadi dasar bagi politik neoliberal untuk mendasarkan dirinya di dalam sejarah selatan 80-an ini saya tidak yakin apakah favorit Indonesia mau tidak di kritik seperti ini demikian oke terima kasih saya buka satu penanggap penanya silakan langsung saja atau langsung bicara halo saya buka satu lagi saya tambahkan Mbak Bayut misalkan konsepnya Julia Surya Kusuma mengenai stativism itu jelas lahir dari itu kan kritik feminisme gelombang kedua terhadap negara liberal otoriter order baru pokoknya negara ini semacam ibu yang mengurus yang mengontrol ketika disampaikan tahun-tahun 80-an ini memang terlihat terlihat progresif terlihat apa namanya pokoknya negara ini dianggap sesuatu yang buruk bagi demokrasi bagi patronomi perempuan dan sebagainya tapi persis karena itu pula saya melihat kritik seperti Julia ini menjadi dasar bagi regulasi negara harus hengkang dari publik dari publik dari publik responsibilitasnya mereka bukan lagi bukan lagi nanny state tapi ya terserah kalian silahkan lah bisa udah 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 gede bisa nyari uang sendiri kami kami bukan lagi ibu atau bapak bagi kalian jadi persis kritik Julia ini merepeleksikan sebenarnya apa yang diperleksikan oleh si Nancy Fraser kritik pada negara negara sebagai bapak sebagai ibu itu adalah dasar bagi munculnya neoliberalisme di akhir Orde Baru kan ini kan kritik Julia ini kan pada Orde Baru awal pada Orde Baru tahun 70-an 80-an awal yang tapi bagaimana Orde Baru akhir itu muncul kemudian pas Orde Baru itu berkembang itu saya kira kalau kita mau lihat itu berdiri atas kritik-kritik Julia Kusuma Demikian Satu lagi penanggap silahkan Saya ya silahkan Silahkan Mas siapa Ridwan silahkan Tadi sempat saya dengar bahwa kita tidak boleh mengkritik kapitalisme apakah kapitalisme sendiri melakukan suatu pelenggaran atau suatu kesalahan apakah kita boleh mengkritik atau tidak oke sudah begitu silahkan silahkan boleh mengkritik ya masa tidak boleh boleh mengkritik dan kita dari awal ini kan mengkritik kapitalisme cuma apa itu kapitalisme bagaimana yang dikritikan itu menjadi persoalan karena ini bukan sekadar seperti kita mengkritik orang yang tidak sholat itu bukan atau orang yang mencuri uang itu bukan ini kritik terhadap sebuah cara berpikir sebuah sistem sosial sebuah sistem politik yang sedemikian rupa itu melahirkan masalah-masalah ikutan ada soal-soal ketimpangan ada soal-soal intoleransi dan sebagian seterusnya nah dalam hal ini apa namanya feminisme dan isu-isu gender itu bagian dari semua itu nah kita dari awal ingin mengintegrasikan perpikiran mengenai gender feminisme di dalam satu perpikiran lebih luas mengenai kapitalisme tadi oke terima kasih karena waktu sudah jam 9 lewat 5 saya kira diskusi perlu juga disudai karena selalu ada awal dan ada akhir dari keseluruhan saya tidak akan menyimpulkan tetapi kekeruwetan yang disampaikan oleh Bung Amin maupun juga oleh para penanggap berkaitan dengan bukan feminismenya tetapi dalam arti sikap-sikap terutama para aktivis yang feminis sikap ambigunya itu saya kira juga berkaitan dengan dua hal yang belum banyak kita singgung pertama adalah kita tahu bahwa feminisme lahir dari aksi politik dan karena aksi politik maka kelihatan banget kalau itu istilahnya Mas Arief tadi ada pemberhalaan saya kira semua gerakan politik selalu akan memberhalakan gagasan-gagasannya itu yang pertama tapi yang kedua menjadi ambigu ketika dia masuk berusaha masuk ke dalam teori ilmiah feminis termasuk yang tadi dibahas oleh Mas Amin disini feminisme yang disebut yang lahir dari aksi politik sebagai teori menjadi syarat dengan ideologi dan ini akan akan sangat menemukan atau menghadapi problem-problem yang tidak sederhana nah saya kira itu dan tidak hanya Anda yang laki-laki yang feminis saya pun yang perempuan feminis juga menghadapi ambiku-ambiku yang tidak sederhana baik di dalam aksi politik maupun di dalam teori jadi saya kira secara keseluruhan feminisme termasuk menarik kalau kita posisikan sebagai teori kritis di dalam teori-teori sosial dan juga teori kekuasaan jadi menurut saya kajian terhadap feminisme tetap menantang untuk kita semua baik di dalam ilmu sosial maupun di dalam filsafat itu yang kalau boleh saya tanggapi bukan tanggapi kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita kali ini untuk kologium terima kasih mas Amin dan juga kawan-kawan semuanya untuk kologium dua minggu ke depan tanggal 24 Januari pembicaranya adalah Anton Tugiran mengenai topiknya mengenai persahabatan menurut Cicero jadi ini filsafat yang cukup klasik mengenai Cicero silakan bagi yang hadir di sini untuk bergabung kembali dalam kologium MFI dua minggu mendatang tanggal 24 Januari dan berbagi informasinya Mbak Yud dan berbagi informasinya teman-teman yang hadir ini juga bisa berbagi informasi oh oke ya 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 terima kasih ya dan teman-teman yang hadir jika sekiranya Anda semua juga ingin mengisi kologium ini artinya berbagi informasi pemikiran mengenai filsafat dalam kologium ini Anda silakan boleh menghubungi di sini sudah tercatat ya Mas Edward dimana ini Anda bisa menghubungi ini ada di chatroom ya ada ada di chatroom HTTPS ini gimana caranya saya bisa membacakan atau kalau tidak Anda bisa menghubungi nomor handphone WA 0812 19 174 136 jadi sekiranya Anda ingin memperoleh informasi di sekitar kologium termasuk ingin mendaftar untuk menjadi narasumber kologium silakan untuk sementara waktu ini menghubungi sekali lagi nomor handphone 0812 19 174 136 atas nama saya sendiri saya kira itu informasi di seputar kologium termasuk juga bagi Anda yang membutuhkan sertifikat e-sertifikat Anda juga bisa menghubungi narah hubung demikian informasinya dari Mas Naryo ada informasi terima kasih Sekali lagi terima kasih untuk Bung Amin atas partisipasinya dan juga kawan-kawan semua atas kesediaannya untuk mendengarkan presentasi Bung Amin dan berdiskusi sekali lagi terima kasih dari MFI sampai ketemu tanggal 24 Januari selamat malam terima kasih terima kasih sorry ada buku banyak